Ada juga yang bantu-bantu keran gak dimatiin, tidak boleh dimarah, lihat latar belakang, kenapa dia tidak mematikan keran, menggelontor, karena di desanya gak ada keran, semua pancuran tuh walaupun banjir normal, oh mengerti, bisa bijaksana kan, enak hadirin. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Baik, asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Ayat-ayat pendeknya saya bacakan ya, surat Al-Annam ayat 18. Dan dialah Allah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Dalam Al-Baqarah 28.228 Dan Allah yang maha perkasa, Al-Aziz dan Al-Hakim. Jadi keperkasaan tetap Allah bijaksana. Biasanya orang kalau diberikan kekuasaan, cenderung mau menang sendiri, benar. Ini Allah menunjukkan, Allah tuh penguasa langit bumi yang maha perkasa, yang tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menolak, kekuasaannya, tapi bijaksana. Dan Allah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Nah pengetahuan seseorang tuh, bukan membuat sombong, bukan membuat sok tau, membuat sok pinter, jangan membuat dirinya jadi merasa paling benar. Justru makin luas pengetahuan tuh, harusnya makin bijaksana. Mana yang lebih bijaksana? Anak-anak atau orang dewasa? Harusnya orang dewasa. Kenapa? Karena pengetahuannya lebih banyak. Jadi kalau lihat orang yang berilmu itu, bukan dari apa yang dia tahu, orang berilmu itu dari sikapnya bijaksana atau tidak. Ada seorang kakak punya adik dua, kakak, kata sini, kakak yang ini, oh ini kakak agak besar, dua adiknya. Saya mau pisang, saya juga mau, saya yang memotong. Rebutan, karena anak kecil pasti ingin memotong, ingin memotong, ingin memotong buat dia. Nah, oh baik-baik, gini ya, kalau kakak yang memotong, siapa yang memotong, kakak, kakak, dede, dede, jangan. Siapa yang memotong, boleh motong, tapi yang ngambil, yang duluan, yang tidak kebagian motong. Yang mau motong kan pengennya gede tuh. Wih, kalau gede nanti diambilnya oleh adik. Ngerti gak sih ini dalam, ini dalam nih. Ya, tidak semua orang ngerti nih adik ini. Ini perlu kebijaksanaan. Ya kan dia pengen motong karena dia pengen ngambil yang gede. Tapi karena, kalau kakak motong, adik yang ngambil. Kalau adik yang motong, kakak yang ngambil. Kenapa mau dipotong gede sebelah, alas ya, nanti dia ambil yang gedenya. Itulah belajar bijaksana begitu. Dan dia lah Allah yang mahal luas karunianya, lagi maha bijaksana. Jadi orang kaya, tapi bukan jadi sombong. Jadi orang segala punya tuh justru harus makin bijaksana. Ini Allah menunjukkan kekuasaannya, keilmuannya, kepemilikannya. Tetapi Allah maha bijaksana. Tidak mengubahnya kecuali menjadi, maaf, kecuali bijaksana, maha bijaksana. Surat alaih sallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Maka sekarang saudaraku sekalian. Kita ciptaan siapa? Kita milik siapa? Siapa sih yang ngasih kepada kita karunia setiap saat? Jawab. Yakin? Allah tahu perbuatan kita? Tahu? Yakin? Yang menghidupkan kita siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang nutupin dosa siapa? Yang mengampuni dosa siapa? Yang menutupi aib-aib kita siapa? Allah. Allah tahu semuanya kelakuan kita. Allah tahu? Ibu, banyakan baca apa? Baca Quran atau baca WA? Allah. Allah. Kenapa saja dilihat saya? Banyakan baca Quran, baca WA? Khusuan sholat atau dandan? Pantasnya diapain yang kayak gini ya? Coba ini ya, kita udah dikasih segala, dihidupin jadi orang, gak jadi batu, gak jadi monyet. Gak jadi berit. Alhamdulillah. Udah gitu dikasih hidayah Islam. Tidak musrikin. Tidak jadi kafirin. Udah gitu dikasih makanan, minuman tiap hari. Gak pernah lupa Allah ngasih minum. Udah gitu diurus tubuh kita tiap saat. Mata dikedipkan, jantung didetakkan, darah dialirkan, oksigen gratis. Walaupun Bapak Ibu mengeluarkan karbon dioksida, yang masuk ke hidung saya tetap oksigen. Tanpa saya tahu bagaimana caranya. Tiap waktu. Air, gak tahu lebahnya dimana, lebah pulang anting, nyari madu, dikumpulin oleh peternak. Itu kan rejeki saya, sampai nih ke sini. Masya Allah. Tapi kita ingat gak ke Allah? Dikit. Sholat juga kita gak ingat ke Allah. Ngaji juga gak ngerti. Udah jarang, gak ngerti. Beloboro diamalkan, ngerti juga enggak. Berapa banyak karunia Allah yang digunakan untuk maksiat. Coba ya kalau, maaf ya kalau Allah gemesan gitu ke kita. Mudah-mudah ya kita kan gampang ngejelebet sambal petir. Telah gosong, ibu-ibu telah tutung bapak-bapak. Kan gampang. Tapi Allah temah bijaksana. Dikumpulin begini. Padahal banyak dosa. Datang ke sini, Allah yang ngongkosin. Yang gak punya ongkos, ada yang ngeboncengin. Iya kan? Udah gitu di sini juga. Duduk dikasih pahala. Malaikat rohmat mendoakan, Allah memberikan ampunan. Ilmu diperoleh. Sambil jalan ke masjid cari ilmu. Eh, gak boleh nyentuh. Sambil cari ilmu. Didoakan oleh makhluk-makhluk lainnya. Malaikat menayungnya. Aduh, luar biasa. Kita ciptaan Allah, diurus oleh Allah, tapi suka melupakan Allah, mengkhianati Allah, tapi tetap ditutupi aib kita. Diberi ilmu supaya taubat, diongkosin, digugurkan dosa. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak tertandingi kemah bijaksanaannya. Benar? Jadi harus gimana sekarang? Ya harusnya kita juga jadi orang bijaksana. Saya lagi ngumpulin ciri-ciri orang bijak. Bu, bu, mau punya suami yang cepat tersinggung atau suami yang sabar? Mau suami yang suka ngomel-ngomel atau yang kata-katanya enak didengar? Mau suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan atau bijaksana terhadap kesalahan ibu? Tuh, dulu pernah ditanya ya, kalau ibu bikin salah nih ya, ini pertanyaan mengulang. Maunya dimarah oleh suami atau diacuhkan atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab ya, habis ini ijabah ya. Ini saya lagi cerita bijaksana. Dimarah bijaksana tidak? Diacuhkan bijaksana tidak? Jadi yang bijaksana itu gimana? Dinasehati lemah lembut. Maunya langsung dinasehati atau mendengar dulu alasan kita? Jadi suami itu langsung mau ngasih tahu atau mau dengar dulu alasan? Jadi orang bijaksana itu tidak langsung ngomong tapi mau mendengar alasan. Alasannya teh, perlu dipahami tidak oleh suami. Perlu. Ya jadi orang yang senang mendengar, memahami. Terus kalau dinasehatinya mau di depan anak-anak, di depan orang atau khusus secara pribadi? Kenapa enggak mau di depan anak-anak? Malu. Kenapa enggak mau di depan orang lain? Malu. Jadi bagusnya kalau menasehati, sembunyi-sembunyi gitu. Nah itu udah tahu standar bijaksana ya. Maunya gimana? Kalau dinasehati itu diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Atau fokus aja yang ini kesalahan ini kan? Mau diungkit-ungkit enggak yang lalu? Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Yang lalu sudah berlalu. Jadi enggak usah diungkit-ungkit. Jadi ini aja gitu ya. Bagus. Ini kita lagi cari standar suami bijaksana. Pak dengerin ya. Lelaki denger nih ya. Ini penting bagi dunia kita. Saya menyimak loh bu. Karena saya ingin seperti yang ibu sampaikan ya. Ah tunggu dulu. Jadi kalau istri salah tes suami jangan langsung marah gitu. Tapi. Dengar dulu alasannya. Potong, dipotong jangan omongan suami. Jangan. Jadi harus tuntas penjelasan ibu gitu. Suami denger jangan dipotong gitu ya. Eh jelaskan bu. Saya lelaki nih. Saya ingin tahu apa yang terbaik menjadi seorang lelaki. Ya. Sok ulangi ya. Jadi ibu tes salah ya. Ibu bikin salah. Jangan langsung dimarah. Tapi didengar dulu ya. Kenapa melakukan. Apa alasannya. Pahami dong. Begitu. Tapi kalau pun mau ditegur. Negurnya jangan marah. Dan jangan dibikin acuh. Melainkan. Lemah lembut. Sopan. Bahasanya yang tidak menyakiti gitu bu. Ya. Kenapa gak boleh menyakiti. Sakit hati. Ya. Jadi kalau mau nasehat tuh yang hargai dulu dong. Ya. Jangan langsung nyesek ke hati gitu. Maksudnya bu. Sing jelas. Sing jelas nih saya lelaki nih. Mau mengamalkan nih. Serius ya. Lalu di nasehatinya juga. Jangan didengar orang lain. Apalagi di posting. Gak boleh ya. Live. Live. Tidak boleh menasehati live. Facebook. Gak boleh ya. Bagus. Udah gitu. Jangan diungkit-ungkit. Udah gitu. Dimaafkan jangan. Ibu teh maunya. Dimaafkan. Walaupun salah gitu. Walaupun besar kesalahannya maunya dimaafkan. Dimaafkannya sesudah ibu minta maaf atau sebelum minta maaf. Coba yang jelas. Gak apa-apa. Ini perkara. Maunya dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf. Yang jelas bu. Jadi ibu teh bikin salah. Apakah suami teh inginnya langsung memaafkan gitu. Mani-manis pisan. Ada gitu lah laki gitu bu. Suami ibu gitu enggak. Pertanyaannya hari ibu gitu enggak ke suami. Pantesan suaminya enggak. Ah, tapi saya emang bertekad pak. Beneran ini. Karena orang bijaksana tuh melakukan sesuatunya bukan dari cara pandang dirinya. Tapi dari cara pandang yang paling tepat. Ayo ah, kita belajar bijaksana ya. Sepertinya belajar bijaksana tuh adalah belajar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bijaksana tuh disebut al-hakim atau hikmah juga. Kita dengar ayatnya. Seperti apa orang yang bijak itu ya. Surat Al-Baqarah 269. Berapa? 269. 269. Ayo. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Yukti al-hikmata man yashak. Wa man yu'tal hikmata faqad u'tiya khairan kathira. Wa ma yadzakkar illa unul albab. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah. Nah, jadi orang yang diberi hikmah oleh Allah, yaitu diberi pemahaman tentang Al-Quran, tentang Sunnah, diberi juga kemampuan untuk bersikap yang adil dan bijaksana. Dan ciri orang bertakwa itu harusnya begini. Latihannya apa? Mau jadi orang bijak? Ya latihan untuk memahami. Jangan tergesa-gesa kalau ada apa-apa itu. Jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa ini adalah amalan tipu daya setan. Kalau ada apa-apa itu, jangan tergesa-gesa, melainkan pahami dengan bal. Benar, akurat, lengkap. Dari berbagai sisi, lihat hakim. Kalau keputusannya ingin adil, oh buah dari kebijaksanaan itu adil. Kalau ingin bersikap adil, harus mau menerima input yang bal. Benar, akurat, lengkap. Belajar mendengar lebih banyak. Belajar memahami latar belakang orang berbeda-beda. Orang T beda-beda. Punya anak tiga, itu beda-beda. Tidak boleh dipukur rata. Punya ayam tiga, satu anak ayam, dua ayam sedeng, tiga ayam tua. Dikasih sama jagung segede gini. Yang tua, klik, nyeplos. Karena udah longgar ini. Yang sedang menikmati. Yang kecil, klik, 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 klik. Mati hari ini. Harus bijak. Betul? Menyikapi anak, ada yang TK, ada yang SMP, SMA, ada yang sudah kuliah. Demi keadilan, semua bekalnya sama. Lima ribu sehari. Yang kasihan yang kuliah. Makanya, belajar untuk memahami, mendengar, mempelajari latar belakang. Itu lebih enak. Seperti ada yang pembantu dari desa. Nah, bibi, bak kosong, esik. Nah, weh. Pas dilihatnya, si bibitnya lagi di dalam bak. Nah, mana mana di nabak? Suri ibu, pilih ngesian bak. Kucai, lain kumane. Karena bahasanya, si bibit juga bingung. Nah, disuruh ngesian bak. Ada juga yang bantu-bantu, keran gak dimatiin. Tidak boleh dimarah. Lihat latar belakang. Kenapa? Dia tidak mematikan keran. Menggelontor. Karena di desanya gak ada keran. Semua pancuran tuh, walaupun banjir, normal. Oh, mengerti. Bisa bijaksana kan? Enak, hadirin. Kalau kita mau mempelajari latar belakang. Kenapa si dede begini? Ya, ada usianya baru tiga tahun. Tidak bisa kita mengharapkan tiga tahun sama dengan dewasa. Betul? Kenapa? Istri tiba-tiba marah-marah. Lihat, oh, siklus lagi datang bulan. Hormonnya lagi gak stabil. Ngerti? Oh, pokoknya kalau orang mau mendengar, mempelajari, memahami latar belakang, bahwa manusia itu unik, latar belakangnya beda-beda, pendidikannya beda-beda, tingkat keilmuannya beda-beda, tingkat imannya beda-beda. Ada orang badui, datang ke masjid, darutoi, pipis di masjid. Rasul marah? Tidak. Tidak. Dan Rasulullah paham. Orang badui gak ngerti itu masjid. Juga belum paham. Di masjid itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Enak kan kalau begitu? Kalau gak paham, gampang weh. Jadi masalah baru. Kata benau, itu yang salah naun. Kenapa kamu pipis di sini? Apa salahnya? Karena mungkin dia biasa di mana aja. Halo? Gitu atuh bu. Kalau ibu lihat suami pulang capek, ngerti etatnya capek. Sudah membanting-banting tulang. Karena suami ibu tukang daging. Ada istri yang marah. Apa sih Papa Tuhan? Keluyuran aja. Keluyuran aja. Atau gimana lagi bu? Saya kan sukang supir. Masa saya gak keluyuran? Harus dipahami. Kalau supir tidak keluyuran, gak punya muatan. Enak hadirin. Kalau kita bisa meluangkan waktu untuk mendengar, memahami, mempelajari alasan, latar belakang, itu jauh lebih bijak. Nah ini perlu waktu. Perlu kesabaran. Perlu menahan diri. kalau ingin jadi orang bijak. Setuju? Setuju. Perlu menahan diri. Terima kasih telah menonton!